ketika kita menghapus file yang berada di c windows system 32 maka akan muncul file access denied you need permission to perform this action kenapa bisa terjadi apa penyebabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya imam bersama channel romayti dalam video ini saya akan membahas mengenai cara mengambil kepemilikan file yang kepemilikannya berada di trusted installer nah sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu trusted installer trusted installer adalah sebuah user bawaan sistem windows yang memiliki beberapa folder di sistem windows contohnya folder windows program file dan beberapa file yang di sistem 32 itulah kenapa ketika kita mencoba menghapus atau merename sebuah file yang berada di folder-folder tersebut maka tidak akan bisa alias access denied karena kepemilikan file-file system tersebut berada di bawah akun trusted installer sedangkan ketika kita masuk Windows itu akun yang kita gunakan adalah akun administrator ya jadi untuk akun di Windows sendiri ada dua ya teman-teman yang pertama adalah akun bawaan contohnya tadi ya trusted installer dan yang kedua adalah akun buatan nah akun buatan adalah akun yang kita bikin saat kita menginstall Windows ya jadi ketika kita selesai menginstall Windows kan biasanya disuruh bikin akun kan ya Nah untuk akunnya itu ada tiga yang pertama levelnya administrator yang kedua standard user dan yang ketiga guys atau tamu Nah jika kita menggunakan laptop secara pribadi maka biasanya kita hanya cukup membuat satu akun saja yaitu akun administrator Nah tetapi untuk beberapa laptop yang dipakai di kantor-kantor ya untuk perusahaan biasanya itu menggunakan dua hak akses yang pertama satu akun administrator yang kedua satu akun user Nah akun administrator itu biasanya dimiliki oleh orang IT ya atau teknisi di kantor tersebut sedangkan akun yang satunya lagi akun user digunakan untuk user yang memegang laptop tersebut kenapa bisa begitu karena agar user yang diberi laptop itu tidak menginstall aplikasi sembarangan ya karena saat kita menginstall sebuah aplikasi dengan menggunakan akun standard user itu tidak akan bisa pasti dimintai password administrator oke kita kembali lagi ke trusted installer ya trusted installer adalah sebuah user yang digunakan dalam layanan Windows modul installer nah Windows modul installer itu sendiri adalah sebuah layanan yang bertanggung jawab untuk menginstall memotifikasi atau menghapus pembaruan Windows atau sistem-sistem lain nah jadi itulah kenapa trusted installer itu memiliki hak eksklusif ya dibandingkan dengan akun yang lain lalu apakah bisa file-file yang kepemilikannya berada di bawah trusted installer itu kita pindah ke pemilikannya lalu untuk apa sih oke jadi untuk masalah ini sebenarnya nggak terlalu penting ya kenapa saya bilang begitu karena mungkin untuk file yang berada di sistem 32 itu jarang kita pakai gitu dalam artian jarang kita pakai untuk bekerja sehari-hari karena file-file tersebut adalah file sistem nah tapi dalam sebuah kasus misalkan untuk cara mengatasi error printing ya pada Windows 10 karena pembaruan Windows update nah maka salah satunya adalah harus mengubah file di sistem 32 nanti untuk video selanjutnya akan kita bahas ya oke teman-teman kita langsung saja praktekernya ini saya mempunyai file yang berada di C Windows sistem 32 nama filenya adalah win32spl.ll nah file ini nanti berkaitan dengan video saya selanjutnya ya mengenai cara mengatasi sharing printer error di Windows 10 setelah update Windows nah kebetulan kita mempraktekkan file jenis ini ya pertama yang harus kita lakukan untuk mengganti kepemilikan file ini dari trust installer ke administrator adalah dengan klik kanan selanjutnya pilih property security nah kita lihat kita berada di level administrator nah level administrator adalah untuk hak asesnya hanya diberi dua saja ya read dan eksekutif dan read makanya ketika kita melakukan rename atau menghapus file ini maka nggak bisa karena kita sebagai akun administrator hanya diberi hak ases dua ini sama untuk user biasa juga sama ya untuk aksesnya yang di allow hanya dua read dan read eksekutif nah untuk trusted installer nah ini allow nya full ya jadi semua full control nah yang akan kita lakukan adalah mengubah kepemilikan file ini menjadi administrator ya supaya administrator ini mempunyai full akses ya selanjutnya adalah kita klik advance nah bisa lihat ya untuk file c windows system 32 win32spl.ll itu untuk kepemilikannya adalah trusted installer ya jadi file ini dimiliki oleh user trusted installer nah maka disini yang full control juga akun ini sedangkan yang lainnya cuma read dan execute nah selanjutnya kita tinggal klik change kemudian tulis administrator pakai S terus klik check name nah maka secara otomatis akan menyesuaikan dengan nama PC teman-teman selanjutnya klik ok nah untuk kepemilikannya sudah berganti ya dari trusted installer ke administrator namun untuk hak aksesnya itu masih nah langkah selanjutnya adalah mengubah permission klik change permission nah kita klik administrator kita edit jadikan full control nah ok nah untuk trusted installernya kita ubah jadi read only ini nah jadi ketuker ya yang tadinya full control di trusted installer sekarang full controlnya ada di administrator nah ok apply ok ok kita lihat ya property security security nah untuk administratornya sudah full control untuk trusted installer hanya read only saja nah sehingga jika sudah begitu maka file ini bisa kita rename atau hapus kita rename saja ya kita rename dulu untuk mengetes misalnya spl l test klik yes nah oke ya udah bisa nah sekarang file nya bisa diganti ya dihapus juga bisa karena untuk kepemilikannya sudah di bawah akun administrator nah namun untuk cari amanya ya teman-teman sebelum teman-teman melakukan apapun terhadap file yang berlokasinya di folder windows ya entah itu program file program data atau sistem 32 pertama yang harus dilakukan adalah backup terlebih dahulu file tersebut ok ya karena jika suatu saat terjadi error maka kita bisa balikin file dari file backupan ok mungkin itu saja ya teman-teman cara mengambil kepemilikan atau istilahnya tag ownership sebuah file yang sebelumnya dimiliki oleh trusted installer ya ok nanti di video selanjutnya yang akan membahas mengenai cara mengatasi problem connect printer ya pada windows 7 tanpa intel update nanti kita akan menemukan jawabannya kenapa sih harus di ambil ownershipnya dari trust installer ke administrator nah itu sebenarnya keperluannya untuk video selanjutnya ok mungkin sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru ya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati